Risol mayonaise atau sering disebut risol mayo merupakan salah satu camilan yang banyak digemari Mayonaise yang lumer menjadi poin utama dari camilan ini Namun, untuk membuat risol mayo ini ada tantangan tersendiri yaitu membuat kulitnya Bila tak benar saat proses pembuatan, kulit risol dapat mudah sobek Apalagi membuat kulit risol pun bisa dikatakan cukup ribet Proses pembuatan kulit risol bahkan bisa lebih lama dan membuat risol mayo itu sendiri Namun jangan khawatir, ada cara yang lebih praktis untuk membuat risol mayo Kamu bisa memanfaatkan roti tawar untuk membuat risol mayo loh Tentu saja menggunakan roti tawar akan lebih cepat dibandingkan harus membuat kulit risol terlebih dahulu Untuk bahan-bahannya, beberapa roti tawar, pipihkan roti dengan gelas atau botol kacang Kemudian, siapkan isiannya yaitu wortel, kentang, kornet, dan juga telur semuanya direbus ya Dan bahan untuk membuat flanya cukup campurkan mayonaise dengan susu kental manis Letakkan isian dan saus fla di atas roti Roti dan tekan bagian pinggir roti Kamu bisa menggunakan garpu untuk menekan pinggir roti Langis arah tersebut sampai adonan habis seperti video di atas ya Setelahnya, celupkan roti ke telur yang sudah dikocok Balurkan risol roti tawar yang sudah dilapisi tepung ke tepung roti atau tepung panir Selanjutnya, panaskan minyak, goreng dengan api sedang Untuk hasil yang maksimal, goreng risol roti tawar menggunakan minyak panas yang banyak Sudah sekali kan? Cara ini tentu lebih simpel dan tak kalah enak dengan risol mayo di pasaran Kamu bisa cocel risol mayo menggunakan saus favoritmu Yang pasti, resep risol roti tawar kali ini lebih praktis Dan tentunya bakal punya sensasi lezat yang berbeda Suka menjadikan risol buat teman bersantai bareng keluarga di rumah So, tak perlu bikin yang sulit-sulit Coba resep praktis risol roti tawar yang satu ini Gak pakai, susah Gorengan ini akan makin nikmat jika dinikmati selagi hangat Bayangkan, kulit luar yang dibalut tepung roti yang crunchy Dan saus mayo di dalamnya yang lumer saat digigit Asiknya lagi, resep risoles satu ini sangat praktis dibuat dan bahannya gampang didapat Tak perlu repot mencari tahu cara membuat kulit risol Manfaatkan roti tawar saja ya Dijamin risol buatan Anda akan habis dalam sekejap Nah, risol mayo roti tawarku sudah jadi Sajikan risoles dengan pelengkap saus sambal agar lebih nikmat Selamat mencoba Sampai jumpa